selanjutnya untuk soal nomor 1 sebuah dadu dilempar 2 kali oke dilempar 2 kali munculnya peluang jadian A itu mata dadu 3 pada pelemparan pertama berarti kan peluang dari A itu adalah 3 per NS nya 6 ya atau setengah kemudian kalau peluang B munculnya mata dadu 5 berarti peluang B itu sama ya 1 per 6 eh sebentar ini 1 per 6 bukan 3 jadi munculnya angka 3 itu hanya ada 1 kali karena kan totalnya ada 1,2,3,4,5,6 mata dadunya nah peluang munculnya 5 juga hanya ada 1 oke kemudian karena ini yang ditanyakan adalah ada kata dan bukan atau maka rumusnya seperti ini A irisan B atau dan B sama dengan peluang A dikali peluang B berarti 1 per 6 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 36 kemudian nomor 2 jadi ada 3 pensil 2 biru 2 ballpoint biru sama 5 ballpoint hitam nah jadi ada yang namanya aturan penjumlahan sama aturan perkalian aturan perkalian itu ketika cara tersebut itu bisa digunakan secara bersamaan misalkan si A itu kalau mau ke rumah itu bisa melewati 3 jalan kemudian nanti dari 3 jalan itu proses jadi misalkan A ke titik B A ke titik B itu ada 3 jalan nah B ke titik C yang dimana C itu adalah rumahnya itu bisa melalui 5 jalan nih nah ini jalanan yang A, B dan B, C itu kan bisa dilalui bersamaan itu menggunakan aturan perkalian tetapi untuk yang soal nomor 2 dia kan mau menulis dia tidak bisa menggunakan 1 pensil sama 2 biru secara bersamaan nah ini menggunakan aturan pelanjung belahan sehingga untuk soal nomor 2 berapa banyak pilihan alat tulis yang dapat dipakai Yasmin itu bisa kita tulis 3 plus 2 plus 5 berarti ada berapa 10 cara seperti itu kemudian untuk yang nomor 3 ada 5 lagu pop 4 rock sama 3 dangdut dia ingin mendengarkan lagu pop atau dangdut berapa banyak cara memilih lagu bisa didengar oke sama seperti ini ini juga tidak bisa dilakukan bersamaan berarti kita jumlahkan saja 5 plus 4 plus 3 7 tambah 5 12 jadi ada 12 cara selanjutnya untuk nomor 4 jadi pelemparan 2 dadu berarti NS nya kita cari dulu 6 sama 6 ya berarti 36 lalu peluang muncul mata dadu berjumlah 5 A nya itu 5 berarti terdiri dari 1 4 2 3 3 2 4 1 berarti NA nya ada 4 kemudian kejadian B itu berjumlah 7 berjumlah 7 berarti 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 jadi NB nya ada 6 kemudian apakah ada irisan ini menggunakan atau ya apakah ada irisan antara keduanya tidak ada ya 4 1 tidak ada 3 2 juga tidak ada oke berarti tidak ada irisan antara A sama B nya seperti ini sama dengan himpunan kosong berarti nanti rumusnya menjadi A UB sama dengan peluang A ditambah peluang B peluang A berarti 4 dibagi 36 ditambah peluang B nya adalah 6 dibagi 36 totalnya adalah 10 per 36 bagi 2 berarti 5 per 18 belas seperti ini untuk nomor 5 itu ada 1 logam sama 1 dadu kita gambarkan dulu aja misalkan seperti ini ini dadu ini logam dadunya kan ada nomor 1 2 3 4 5 tidak cukup kita perkecil lagi 3 4 5 6 ada angka ada gambar oke kemudian peluang kejadian yang A itu adalah muncul gambar pada uang logam dan muncul bilangan prima pada oh ternyata tidak dikorelasikan sebentar jadi yang A itu adalah gambar pada uang logam munculnya gambar peluangnya berarti hanya ada satu ya jadi kan uang itu ada angka sama gambar kalau munculnya gambar berarti 1 per 2 kemudian kalau yang B itu munculnya bilangan prima pada dadu bilangan prima itu mulai dari 2 3 5 7 7 tidak masuk berarti hanya sampai 5 berarti peluang B nya itu ada 3 per 6 6 itu dari banyaknya mata pada dadu ada angka 1 sampai 6 berarti kalau kita sederhanakan 1 per 2 karena yang ditanyakan ada peluang A dan B berarti setengah dikali setengah sama dengan 1 per 4 selanjutnya untuk nomor 6 ada 2 dadu dilempar berarti NS nya adalah 36 tentukan yang A itu adalah muncul mata dadu berjumlah 8 eh sorry berjumlah 3 berarti 3 itu 1 sama 2 2 sama 1 udah ya 3 berjumlah 3 sudah berarti hanya seperti ini kemudian kalau yang B bernomor sama bernomor sama berarti titik sampelnya ada 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 sama 6 6 total B nya ada 6 total A nya ada 2 kemudian karena ini menggunakan atau apakah ada irisan tidak ada berarti kita bisa tulis A irisan B itu adalah himpunan kosong berarti masuk ke kejadian saling lepas sehingga peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B peluang A nya adalah 2 per 36 ditambah 6 per 36 berarti 8 per 36 bagi 4 bagi 2 dulu deh 4 sama 18 bagi 2 lagi 2 per 9 nah seperti ini selanjutnya nomor 7 dalam kaleng tersisa 3 permen strawberry 3 strawberry sama 3 permen coklat jika dari kaleng diambil 2 permen sekaligus tentukan peluang mendapat 1 permen strawberry sama 1 permen coklat oke untuk ini kita akan menggunakan kombinasi ya teman-teman jadi nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya yang pertama kita hitung dulu jumlah permen jumlah permen itu ada 6 nah nantinya akan diambil 2 oke kemudian setelah itu kita hitung dulu strawberry nya strawberry kita tulis kombinasi totalnya kan ada 3 lalu dia akan mau diambil 1 berarti seperti ini maka 3 3 kurangi 1 kali 1 3 kali 2 2 ini bisa dicoret nanti didapatkan 3 kemudian kita hitung yang coklat yang coklat sama ya 3 sama 1 berarti nanti kita bisa tulis 3 kemudian kita hitung NS nya dengan cara kombinasi totalnya itu kan ada 6 permen lalu diambil 2 berarti 6 6 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial bagi 4 2 ini bisa dicoret ini kan 2 bisa dicoret sama 6 3 berarti 5 plus maka yang ditanyakan adalah peluangnya maka peluang karena ini dan berarti nanti peluang A dan B itu adalah C 31 dikali C 31 dibagi C 6 2 3 dikali 3 per 5 plus sama dengan 9 per 15 kita bagi 3 berarti 3 per 5 seperti ini selanjutnya ada 2 dadu berwarna merah dan biru peluang muncul mata dadu 2 pada merah dan peluang muncul mata dadu 3 pada biru oke sebentar 2 pada merah kemudian 3 pada biru ini menggunakan hubungan dan untuk soal nomor 8 berarti kita bisa hitung peluang kejadian A itu yang merah banyaknya kemungkinan kan 1 karena mata dadu kan 1 sampai 6 yang muncul angka 2 berarti hanya 1 kali dibagi jumlahnya kemungkinan ada 6 berarti 1 per 6 peluang dadu yang biru juga sama 1 6 jadi karena yang ditanyakan A dan B berarti peluang A dikali peluang B hasilnya adalah 1 per 6 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 36 kemudian kartu nomor 1 sampai 30 berarti NS nya adalah 30 lalu peluang terambilnya kartu bernomor kelipatan A adalah kelipatan 3 berarti 3 6 kelap eh 9 12 15 18 21 24 27 30 kemudian berarti NA nya ada berapa itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berarti NA nya ada 10 kalau B nya itu adalah faktor gari 10 faktor 10 faktor 10 itu ada 1 jadi faktor itu adalah bilangan yang bisa dibagi 10 1 2 bisa dibagi juga 10 bagi 3 gak bisa 10 bagi 4 gak bisa 10 bagi 5 berarti 5 sama 10 berarti NB nya itu ada 4 kemudian karena disini menggunakan atau ya oke berarti kalau seperti itu ada gak titik sampel yang sama antara ini sama ini tidak ada ya kalau tidak ada berarti A tidak beririsan sama B berarti kejadian saling lepas artinya peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B peluang A nya adalah 10 dibagi 30 30 itu tadi jumlah kartunya 1 sampai 30 peluang B nya adalah 4 per 30 sama dengan 14 per 30 bagi 2 7 per 15 seperti ini selanjutnya kartu nomor 1 sampai 9 berarti N sampel nya ada 9 misalnya kejadian A itu adalah peluang terambilnya kartu bernomor ini mungkin kok bernomor pria ini salah ya harusnya bernomor ganjil sepertinya ganjil lalu B nya bernomor genap maksudnya seperti itu oke kalau ganjil berarti ada angka 1 3 5 7 9 kalau genap berarti ada 2 4 6 8 udah ya oke berarti N A nya ada berapa 3 4 5 ada 5 kalau yang B nya ada 4 oke apakah ada irisan tidak ada ya karena satu genap satu ganjil berarti A irisan B nya itu himpunan kosong berarti kejadian saling lepas maka peluang A atau B itu peluang A ditambah dengan peluang B sama dengan 5 per 9 ditambah 4 per 9 9 per 9 nilainya 1 kemudian soal nomor 11 kartu bridge kartu bridge itu totalnya ada 52 berarti ensemble nya ada 52 kemudian tentukan peluang terambil kartu berwarna merah atau kartu as kartu warna merah itu totalnya ada 26 kalau kalian mau lihat rinciannya itu ada di video sebelumnya yang bagian materi itu disitu ada kartu bridge kalau tidak salah jadi di cek saja jadi kartu merah itu ada 26 kemudian kalau kartu as itu totalnya ada 4 kita ulangi aja jadi kartu bridge itu ada 52 52 itu terdiri dari 26 merah sama 26 hitam nah yang hitam itu terbagi menjadi 13 keriting sama 13 sekop sedangkan kalau yang merah itu ada 13 hati sama 13 waci nah kartu as as itu totalnya ada 4 4 itu terdiri dari hati waci sekop sekop sama keriting artinya apa artinya yang kartu merah itu ada 26 yang as kan ada 4 ada enggak yang beririsan ada yang mana yang kartu as as itu kan tadi terdiri dari kalau yang ada hati sama waci itu kan warnanya merah berarti yang irisan itu ada 2 berarti ini masuk ke kejadian tidak saling lepas berarti peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B peluang A berarti 26 dibagi 52 peluang B 4 dibagi 52 dikurangi 2 per 52 juga berarti 28 per 52 bagi 2 14 per 26 bagi 2 lagi berarti 7 per 3 pelas jadi jawabannya adalah 7 per 13 pelas dikurangi dikurangi